Ya terima kasih Bang Karni dan juga semua narasumber yang hadir. Ada dari banyak pihak ini saya lihat, dari budayawan ada, ahli hukum, kemudian teman kita, dokter yang banyak menangani konsultasi dan ikut juga recovery ya, merehabilitasi, membantu teman-teman kita ini, sahabat-sahabat kita, juga dari LBH Apik. Itu saya ingin sedikit menanggapi ya, persoalan yang pertama kedudukan di mata hukum, yang kedua adalah di mata agama. Saya bukan ahli hukum tapi saya membaca sedikit tadi apa yang sudah disampaikan dan juga barangkali saya ingin tambahkan dari apa yang disampaikan Pak Nasrullah itu. Bahwa kalau memang belum ada payung hukumnya soal bagaimana seseorang itu melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita, sebenarnya ada payung hukum sebenarnya yang bisa digunakan. Kita sudah ada Undang-Undang Pornografi. Undang-Undang Pornografi pasal 4 ayat 1. Itu tentang membuat konten untuk diri sendiri dan untuk orang lain, disebarluaskan, tentang persenggamaan yang menyimpang. Nah itu di pasal penjelasannya, persenggamaan yang menyimpang itu termasuk salah satunya adalah homoseksual. Jadi negara kita sudah mengakui dan menetapkan bahwa bentuk atau tindakan hubungan seksual sesama jenis itu adalah satu persenggamaan yang menyimpang. Mungkin bahasanya kurang ngegas kalau dalam bahasa hukum ya, KUHP. Tapi ini kan Undang-Undang Pornografi. Artinya dia sudah masuk include di situ. Saya bacakan sedikit di sini. Yang dimaksud dengan persenggamaan yang menyimpang itu antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat. Ada ya? Dengan mayat. Kacau juga ini. Binatang, oral seks, anal seks, lesbian dan homoseksual. Artinya sudah masuk di sini. Apakah saya tidak tahu di Undang-Undang Pornografi itu sanksinya apa? Nah ini saya mau tanya nanti Pak Nasrallah ya. Yang jelas, pada tahun 2017-2018 itu saya ingat betul pro kontra LGBT ini sangat luar biasa. Di media sosial, di perbincangan publik. Bahkan waktu itu kalau tidak salah, Pak Mahfud MD sebelum jadi Menko, itu sudah kencang ya, ngegas. Bahwa LGBT bukan hanya persinahan, itu juga harus dilarang dan harus masuk dalam Undang-Undang Rancangan Undang-Undang KUHP. Dia mensinyalir, jedak digitalnya masih ada Bang Karni, itu 2,4 triliun. Dana besar itu masuk untuk meloloskan pasal ini, supaya tidak ada. Supaya menghilangkan bab tentang pidana terhadap aktivitasnya ya, bukan orangnya ya. Bukan orangnya, ini kan Bu Seba tadi dari LBHP itu bilang, mempidanakan orang yang enggak lah. Bukan orangnya ya. Tapi perilakunya tindakannya. Nah siapa yang berhak mempidanakan atau menjadikan ini sebuah tindakan kriminal? Kalau dalam sudut pandang agama, itu kan kita kenal ada ayat Atiullah wa Atiur Rasul wa Ulil Amri Mingku. Sumber tertinggi hukum adalah dari Allah, Rasul, dan pemerintah. Ulil Amri itu pemerintah. Kalau dua-duanya kelop, wah itu hebat sekali. Allah dan Rasul dalam kitab suci sudah jelas melarang, seperti tadi disampaikan oleh Pak Taufik Damas. Mas, jelas bahwa ini adalah sebuah tindakan, salah satu perbuatan dosa, maksiat yang tidak bisa ditolelir. Tindakannya, nah orangnya ini yang harus diselamatkan. Jadi yang menentukan perbuatan itu kriminal atau bukan, itu memang harus pihak yang netral. Kalau yang menentukan satu tindakan itu kriminal atau bukan itu kita, semau kita, atau mengikuti selera hawa nafsu manusia, ya itu enggak akan bisa kita menetapkan undang-undang sampai kapanpun. Jadi ini yang poin yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, soal tadi ada yang menyampaikan, dan ini banyak ya, saya ingin berangkat dari statementnya Pak Taufik Damas tadi. Apakah mengkampanyekan? Tentu kalau mengkampanyekan supaya jadi kayak itu, oh itu harus dipindahkan itu. Artinya ngajak orang kan? Artinya ngajak orang kepada penyimpangan itu kan tidak benar. Hukum manapun itu mengakui. Tapi kalau juga ikut, dalam artian bukan mengkampanyekan seperti, tapi membenarkan, lalu memberikan, apa namanya, pembenaran, legitimasi. Nah ini sekarang banyak yang memberikan legitimasi, memberikan pembenaran berdasarkan tafsiran-tafsiran yang jelas menyimpang dari kaedah-kaedah agama. Dan ini banyak disampaikan dalam advokasi-advokasi sayangnya. Advokasi-advokasi seperti yang dilakukan oleh beberapa LBH itu. Katanya itu tafsir usang, kisah Nabi Lut. Itu sudah tidak relevan lagi. Bahkan saya punya catatan Pak Karni, saya bawa buku saya ini, di buku Tafsir Sesat ini di halaman 356-60, khusus tentang menakar tafsir baru LGBT. Sebab ada sedikiawan muslim menulis di satu media, dia ingin memberikan legitimasi penafsiran agama bahwa kisah Nabi Lut itu tidak faktual. Kita mesti meragukan fakta sejarahnya. Atau yang kedua, penyebab turunnya azab kepada kaum Nabi Lut itu bukan karena penyimpangan seksualnya, tapi karena pengingkaran terhadap Tuhan dan Rasul. Ada lagi yang ketiga, mereka meragukan itu menganggap dengan membandingkan apa, azab yang ditipakan kepada umat yang lain, umat Nabi yang lain, itu sama, yaitu tentang pengingkaran terhadap keesaan Tuhan. Jadi kalau ada penyebab khusus tentang penyimpangan seksual, itu rasa-rasanya tidak benar, itu rasa-rasanya. Ini kan susah ya kalau menafsirkan Quran pakai rasa. Apakah sedemikian besar pengaruhnya? Kita lihat saja, kalau kita lihat Al-Quran, kronologi tentang kisah Nabi Lut itu jelas sekali. Nabi Lut itu menggunakan dua istilah. Innakum lataktu nalfahishata masabakukum biha min ahabi min al-alami. Satu, Nabi Lut itu tidak pernah mengatakan kamu berbuat, berhubungan seks sama jenis, tapi langsung mengatakan fahishah, perbuatan keji. Kita bicara tentang wahyu yang diucapkan oleh seorang Nabi, itu berdasarkan wahyu dari Tuhan. Itu jelas. Apa yang diucapkan oleh seorang Nabi, lalu kemudian menjadi wahyu Tuhan di dalam Al-Quran, itu jelas langsung diberikan suatu ketetapan dari Tuhan, bahwa perbuatan kaum Nabi Lut, Sodomi itu, mereka bukan melakukan kepada anak kecil. Kalau dalam kisah-kisahnya itu jelas. Mereka lakukan kepada orang dewasa. Entah itu suka sama suka, maupun dengan kekerasan. Kepada sesama penduduknya, mereka lakukan suka sama suka. Tetapi kepada orang-orang kafilah yang melintasi negeri mereka, itu Al-Quran membahasakannya dalam seorang kapitulah, mereka memotong jalur perjalanan. Istilahnya menswiping. Siapa laki-laki yang ganteng, yang kelimis, yang bening gitu ya, itu diswiping, dipisahkan dari yang lain. Untuk apa? Dikerjai di perkosa ramera. Tapi ketika di dalam negerinya, itu ya suka sama suka. Artinya tidak dengan kekerasan. Nah itulah konteks fahisah di dalam bahasa yang diungkapkan oleh Nabi Lut. Yang kedua, setelah Nabi Lut mengatakan demikian, itu juga Al-Quran mengatakan, Ainnakum letak tunar rija la syahwatan min dunin nisa. Ada bal antum kaumun musrifun, bal antum kaumun adun, bal antum terjalun. Jadi kamu itu seperti yang tadi disampaikan terjemahannya, surat asyara, kalau ini surat al-aruf dan hut, kamu itu mendatangi, artinya berhubungan seksual dengan laki-laki. Nah ini lebih jelas lagi. Dari fahisah, turun kepada letak tunar rija la. Tapi apa motifnya? Itu sahwatan. Karena melampiaskan sahwat, tidak mau mengendalikan hawa nafsunya. Sahwat itu ada dua bangkarnya. Ada yang memang baik, yang itu diperlukan oleh tubuh manusia, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan. Itu kita, kalau kelapar ya kita punya sahwat makan. Kalau kita ingin berhubungan seksual dengan istri kita, itu juga sahwat. Tapi itu yang benar, disalurkan ke tempat yang benar. Ada sahwat yang tidak baik. Ya sahwat. Ada sahwat, orang mencuri korupsi sahwat. Itu karena sahwat. Dorongan perut, dorongan hawa nafsu, dorongan dari lingkungan, itu juga sahwat. Jadi jelas di sini, kata sahwat itu adalah merupakan alasan kenapa mereka melakukan hubungan seksual sesama jenis itu, yang biasa disebut dengan istilah jaman sekarang itu, same sex attraction. Jadi atraksi hubungan sesama jenis. Itulah syahwat, kalau kita bicara dalam konteks bahasa kitab suci Al-Quran. Nah apa yang ingin saya sampaikan, bahwa begini, perkara ini bukan hanya soal hukum positif di Indonesia, tetapi juga kita melihat, kita juga harus memilah-milah. Jadi saya setuju, tadi Pak Taufik menyinggung, pemahaman kita tentang fenomena ini harus, juga harus luas. tidak bisa dikebiah uyah. Ada yang memang mereka, kelompok ini yang betul-betul ingin menyebarluaskan, ada yang ingin menjadi itu sebuah lifestyle, didukung oleh dana yang besar. Ya mohon maaf, fakta tadi yang disebut oleh ibu dari LBH itu, bahwa ada fakta jenis gender, bahkan yang di Sulawesi itu katanya ada lima, lima jenis gender. itu katakanlah itu budaya, tapi apakah setiap budaya itu betul, besar dibenarkan oleh agama. Kita kan bukan hanya bicara tentang realitas budaya, tapi juga agama ini turut membimbing budaya, bagaimana dia menjadi suatu yang benar, dan sesuai dengan fitrah manusia. Oleh sebab itu, ketika berbicara tentang masalah jenis LGBT ini, kita harus bisa membedakan, mana yang memang karena dia terpengaruh, oleh lingkungan, oleh pergaulan, yang itu bisa kita bimbing, kita nasih hati, kita bisa luruskan seperti sahabat kita nanti, bisa bercerita tentang pengalaman, dan juga dari ibu Dewi Inong, sudah menangani banyak kasus, dan faktanya sangat mengerikan. Karena bukan apa, ini tentang masa depan. Jadi kalau menyalahkan umat Islam misalnya, yang resistens, kepada isu LGBT ini, lalu menyalahkan, ini dikit-dikit dari Barat. Bukan faktanya, bukan realitas jenis itu, memang bukan datang dari Barat. Tapi yang men-support, yang membuat undang-undang, supaya kita ini melegalkan aktivitas LGBT, ya itu siapa sekarang? Ya dari sana. Apakah ada dari Sulawesi Selatan tadi, yang contohnya di situ, mereka mengusung agenda untuk legalisasi LGBT? Kan tidak. Atau sebagian kecil budaya-budaya yang, itu kan tidak. Jadi jangan salahkan umat itu, kalau menunjuk pihak tertentu, yang ingin memiliki agenda seperti itu. Contoh, kemarin Kedutan Besar Inggris kan. Kalau dia mau kibarkan bendera, itu di negara-negara yang sudah mengakui, hak-hak kaum LGBT, di beberapa negara itu saya catat, di sini, itu banyak ya, sejak tahun berapa itu? 2004, 2005 itu, yang paling pertama itu Belanda. Ada Belgia, Spanyol, ini secara urutan tahunnya ya. Kanada, Afrika Selatan, Norwegia, sampai terakhir yang, itu Australia, itu tahun 2017. Kalau dia mau mengibarkan bendera itu, di negara-negara itu, silahkan. Itu haknya mereka. Karena juga negara tempat, mereka di situ menjadi tamu, sebagai kedutaan asing, ya mengakui juga gitu ya. Tapi kan kita tidak. Meskipun katanya belum ada, hukum positifnya yang melarang, tapi kan nilai-nilai yang hidup, hukum living law yang hidup di Indonesia ini adalah, kalau kita bicara itu adalah, ya nilai-nilai Islam. Karena mayoritasnya beragama Islam. Maka ini yang harus dihormati. Maka, kalau ada yang mengatakan itu adalah tindakan provokatif, saya kira sangat tepat. Memang memprovokasi. Tujuannya apa? Bisa jadi, kontaknya dengan peristiwa sebelumnya, ketika ada podcast, yang di Youtube itu, mungkin sudah dibahas juga di sini, itu kemudian dipersoalkan oleh netizen, rame-rame, sampai kemudian dia hapus dan minta maaf. Saya kira itu untuk memberikan dukungan murid. Ada kaitannya, walaupun tidak kasat mata lah kira-kira gitu. Baik Ustaz. Saya kira itu Bang Karni. Baik, terima kasih. Bapak Pirsa.